Kembali di Kompasian Saudara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini hadir dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Erlangga diperiksa sebagai saksi soal kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Erlangga tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul setengah sembilan pagi. Ini adalah pemanggilan kedua bagi Erlangga setelah pada panggilan pertama 18 Juli lalu. Erlangga tidak hadir. Erlangga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Tiga perusahaan telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas terbuka dengan kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Hari ini telah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan sedang berjalan ya kepada saksi AH. Nanti beliau akan, saya minta untuk doorstop sekalian dengan kami bagaimana subtansi hasil pemeriksaan nanti kita doorstop. Ya, jelas ya? Kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan. Karena ini terkait dengan tiga tersangka korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Kejaksaan Agung? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Jona, sebelumnya ada tiga korporasi yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan juga ada lima terdakwa yang sudah putusannya ingkrah. Lalu, apa sebenarnya keterkaitan Erlangga dalam kasus perkara izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya, yakni minyak goreng? Ya, Jona, seperti kita tahu bahwa negara mengalami kerugian sangat besar, sebesar 6 triliun rupiah. Dan apakah terkait dengan Erlangga Hartarto dikarenakan memang ini terkaitan dengan adanya kebijakan atau aturan. Jadi memang Kejaksaan Agung, khususnya Riti Bidana Khusus ini fokus dalam rangka untuk mengetahui apa kebijakan ketika pada masa itu. Jadi memang ini akan keluar misalkan seperti hasil atau gambaran. Nah, tadi Erlangga masuk sekitar pukul 8.40, jadi kalau kita hitung ini masih diperiksa kurang lebih sekitar 2,5 jam. Dan juga terkait dengan materi pemeriksaan atau mungkin adanya otentik lainnya, terus saja ini masih dicari atau masih digali. Nah, memang sudah ada tiga korporasi atau tiga perusahaan yang sudah menjadi tersangka dan juga ada beberapa tersangka lain yang sudah ditahan. Dikarenakan memang sudah ada dasar hukumnya. Nah, apakah nanti akan ada hal yang lebih lanjut atau pemeriksaan berikutnya? Kita masih menunggu, tapi yang pasti adalah pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana. Dan atensi utama atau apa yang dilakukan oleh Tipe Bidana Khusus adalah menggali tidak hanya mungkin kebijakan, tapi adanya mungkin mengapa izin itu bisa keluar dan juga apa dasar ketika ekspor minyak mentah dikeluar dan juga turunnya kursus minyak kurang. Jadi ini merupakan atensi utama yang dilakukan oleh Tipe Suku Jagung dalam rangka untuk menggali khususnya apa peran Erlangga Hartarto khususnya ketika dikeluarkan khususnya izin Cepo tersebut. Juno? Ya, Juno. Pada tadi pagi pukul 8.40, apakah ada pernyataan dari Erlangga soal pemeriksaannya hari ini? Juno? Juno bisa mendengar saya? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis terhadap Juno Kompasivi. Juno Hamonangan yang saat ini tengah memantau jalannya pemeriksaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang telah 2 jam setengah masih diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Terima kasih. selamat menikmati